Dan izinkan aku memeluhkan dirimu untuk kesekian kalinya Sebagai satu tanda cinta kepadamu Bunga terakhir sebagai satu tanda cinta bapau Lagu apa? Kenapa tiba-tiba terakhirnya bunga terakhir? Spesial, karena ini kan spesial ulang tahun TV One. Coba naikin lagi, naikin lagi nadanya. Coba. Dan izinkan aku Oh berarti, tunggu, tunggu. Berarti tadi bisa nadanya segitu ya. Naikin lagi coba. Naikin lagi. Dan izinkan. Udah. Tapi gimana sih kalau nyanyi itu yang bener dong? Mendingan sekarang kita berguru sama orang yang bener-bener punya bakat nyanyi, nari, ngelawak. Semuanya bisa, politik aja bisa. Ada. Ada. Panggilin ya Kang Sulee. Kang Sulee. Aduh ya pak. Eh. Jangan dong. Masuk dong. Kan masuk. Saya kirain Kang Soto tadi. Silahkan. Silahkan. Kirakan Kang Sulee. Apa kabar? Diki Chandra. Ya. Dulu seorang penyanyi. Kenapa Kang Diki mengundurkan diri tadi. Kang Sulee. Alhamdulillah. Kang Sulee apa kabar? Sehat. Baik. Sehat ya? Sehat. Kang Sulee sehat. Iya. Kirain tadi pinggiran sumur hijau. Aduh. Happy birthday TV One. Coba dong. Ucapin selamat ulang tahun dalam bahasa Thailand mungkin. Hmm. Artinya? Artinya? Selamat ulang tahun untuk TV One. Panjang banget. Emang panjang kalau misalnya. Tadi kata saya mau ajar. Ini yang mau ngajarin saya. Ya. Kalau dia nyanyi ini bagus ya. Ini kita mau syuting apa mau ngelas ya pakai begini ya. Banyak aturan hidup ini sekarang ya. Ya 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 ikutin aja lah ya. Tapi minimal bukan kelihatan. Karena harus diikutin itu adalah protokol kesehatan. Betul. Yang gak harus diikutin adalah protokol kesetanan. Betul. Emang protokol kesetanan seperti apa? Ya. Bisa ngomong gitu. Kenapa? Setannya. Eh setannya. Yang ngomong ya. Apa kabar Kang Sulee? Baik Alhamdulillah. Aduh luar biasa. Saya baru pertama kali terima kasih untuk TV One. Ini pertama kali diundang. Kalau Andre. Andre sebelumnya udah pernah. Iya. Di acara debat waktu itu. Hahaha. Oh iya. Pas calon wali kota ya. Oh iya 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 iya. Kagak lagi. Tapi ini banyak orang yang bertanya. Gatijian dari. Dari Mandarin. Aang tis sutis na mu hati ticang tuin jiletang. Pohu ticin jiletang loh. Nah ini artinya. Kang tis. Kenapa dari Kang tis bisa jadi Sule. Ini apakah hasil dari. Bentar saya jawab. Anda gak bahagia kan gak enak juga. Saya bahagia bahagia. Terus urusannya nama apa? Bahagia saya bahagia. Bener. Kan ada istilah. Apa artinya sebuah nama? Percaya gak anda dengan itu? Apa artinya sebuah nama? Tapi kan disuruhnya begitu. Ini saya baca lagi. Ya baca. Udah berapa episode sih jadi host? Dua 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 dua. Pantesan harus dibimbing ini. Iya iya. Iya iya. Dua dua. Keras keras keras. Bacain bacain. Kamu kan udah sering jadi host. Bacain. Kang Sule kenapa namanya dari Kang Sutisna jadi Sule. Nah ini begini. Pertanyaan gue sama kan tadi kan? Cara bertanyaannya ya mungkin. Pertanyaannya sama. Aromanya yang beda. Kenapa Kang Sule? Apa ya namanya ya? Kalau misalkan artis itu nama-namanya itu harus diganti. Nama panggung. Ada mitos itu ada nama panggung. Nah saya juga mikir. Ntis sutis. Ntar kalau dipanggil inilah dia artis ternama. Ntis. Gak enak. Gitu. Makanya gantilah Sule. Nah kebetulan nama Sule itu. Itu dari bapak saya. Jadi dulu kan saya ingusan. Oh. Itu. Jadi eh dasar si Sule. Dasar si Sule. Nah akhirnya ada di kepala saya. Apa urusannya ingusan sama Sule? Kan Sule susut leho. Oh tau gak susut? Susut itu begini. Ngelap ingus. Ngelap ingus. Oh jadi si Sule. Jadilah nama Sule. Jadi karena itu. Leho itu ingus. Mau gak terima kasih sama ingus yang pernah ada. Oh kalau itu mah setiap hari terima kasih. Betul. Makanya setiap ada orang yang ingusan saya alapin. Luar biasa. Eh berapa? Udah. Belum. Masih ada pertanyaan. Ini bakat ngelawaknya itu dari mana? Otodidak atau belajar? Otodidak. Otodidak. Tapi kan ikut-ikut festival juga kan kan? Ikut-ikut lomba-lomba juga kan? Sempet kan? Sempet. Dulu bareng sama temen-temen Ogi sama Oni. 95. Oh 95. 95 pernah jadi juara satu grup. Waktu itu acara apa ya? Pameran se Jawa Barat. Kapan pertama kali dimasukin layar kaca? Sembilan berapa ya? Dimasukin layar kaca? Masuk layar kaca. 95 lah kalau maksudnya. Pokoknya tahun 90-an lah udah. Tapi di TPRI Bandung. Dulu acara Humoria, acara Kibujang. Terus sobat-sobat si Cepot. Baru setelah itu ke Nasional. Ke Nasional itu. Dulu sempat casting-casting tapi gagal terus waktu itu. Saingannya siapa waktu itu pas casting? Oh ya banyak kalau saingannya. Nggak bisa dong. Kalau yang suka kabur lewat belakang panggung siapa tuh? Kolong panggung. Oni. Itu gimana ceritanya tuh? Itu Oni. Jadi di kampung waktu itu. Undangannya tuh dikit. Penontonnya dikit. Karena Oni tuh penonton harus banyak. Kalau saya mah sama saya on. Mau ada yang nonton, mau nggak. Yang penting kita udah dibayar. Jalan aja gitu. Suatu waktu. Kita panggilkan. Waktu itu Oni jadi Joshua kan. Inilah Joshua. Kok nggak keluar-keluar? Inilah Joshua. Nah kelihatan tuh Oni ngintip. Kok nggak ada penonton? Semangat. Akhirnya dia lari masuk kolong panggung terus ke sawah. Pulang ke rumahnya. Itu Oni tuh. Karena merasa nggak ada penonton. Iya. Karena penontonnya dikit. Karena menurut dia tuh penonton penting. Memang penonton lebih penting. Cuman kan kalau misalkan kita lagi kerja kan. Harus apa namanya profesional gitu. Tapi ini juga banyak pelawak ini. Banyakan pelawak dari yang lama yang ini. Yang memang multi talent bisa nyanyi juga itu Kang Sule. Itu gimana awalnya? Emang hobinya nyanyi atau hobinya ngelawak? Bingung saya awalnya. Kalau nyanyi karena saya sekolah Kang Diki. Sekolah di? Jadi sekolahan waktu itu. Saya sekolah juga deh. Sekolah juga. Tapi sekolahnya kan sekolah seni. Oh sekolah seni. SMKI. Saya ngambil jurusan waktu itu ngambil jurusan Dago Cicahem. Enggak dong. Kalau itu jurusan bus. Jurusan bus. Dan ditanya jurusan sekolah bukan jurusan bus. Jurusan karawitan. Jurusan seni. Saya ngambil spesialis-spesialis gendang waktu itu. Waduh nggak ada gendang. Nah waktu ke STSI. Saya ngambil spesialis-spesialis pokal. Pokal. Pokal jurusannya itu Cigawiran. Gatau kan? Cigawiran, Ciawian gitu. Cigakumahan itu teh. Walwedang ma di jajat. Dengan geningan ma bapak hajat anubagen. Nah itu. Cigawiran, Ciawian. Bisa nggak? Ini kan sama Sunda. Kalau saya nggak usah ditanya. Coba kamu bisa nggak? Gak bisa Cigawiran. Cigawiran, Cigawiran. Cigawiran, Cigawiran. Gak bisa. Bahasa Medan ya barusan. Kalau gitu nanti kita bakal ngobrol lagi sama Kang Sule. Jangan kemana-mana. Tetap di Italk Show with BHS. Masih di Italk Show. With BHS. With Sule juga. Ntis. Ntis. Oke sekarang kita lihat foto Kang Sule lagi kecil. Nah yang mana grass nih? Kayak Petdy. Yang pakai itu? Yang sebelah kiri? Yang mana? Yang sebelah kiri? Baju. Baju hitam? Ya betul. Tuh baju hitam. Yang tengah tuh si dadang. Sekarang tuh jaga rumah security. Dadang itu. Oh ternyata emang udah dari kecil kelihatan ada ini ya. Ada jiwa securitynya. Dari tadi bawa pentongan loh dari kecil. Nah ini Kang Sule yang mana nih? Itu saya baju kuning tuh. Ini. Ini tuh saya sambis ke setrum. Hah? Serius? Serius beneran? Ini Agustusan A. Nah jadi saya tuh dari umur 3 tahun tuh udah setiap tahun tuh harus. Pasti harus. Disko. Dulu lagu-lagunya. Jarum-jarum neraka. Niki Astria gitu. Terus tua-tua Keladi. Nah itu ke setrum apa? Ya ke setrum-setrum listrik. Sebelum naik ke panggung. Jadi gini ceritanya. Ya begonya saya ya. Jadi ada. Suka ada tuh stop kontak yang. Nah apa yang keluar gitu tuh. Yang keluar. Nah terus si kabelnya tuh keluar dikit. Terus saya iseng. Ini kok keluar ya. Cobain. Jadi saya tuh orangnya pengen tauan A. Pengen tauan. Kalau listrik itu akan nyetrum. Nah saya tuh pengen tau rasanya ke setrum gimana. Beneran A. Penasaran. Penasaran. Gimana ya rasanya ke setrum. Oh ternyata gitu. Jadi dari kecil dari umur tiga tahun udah aktif ikut-ikut Agustusan? Udah aktif dan seneng banget. Seneng banget gitu ditonton orang itu seneng gitu. Ngelawak, ngelucu, nyanyi atau ngapain? Nari. Oh malah nari? Beneran. Nari A. Nari ya. Itu ya. Makanya basic-basic nari. Cuman nari gimana sih? Nari waktu anak kecil sama sekarang. Nari emang gini aja. Kasih musik. N-A-R-I. Santukan saja kak. Yang mana? Santukan. Ini ada musik A. Gimana ini? Gimana musik? Kalau gini goyangnya gimana? Nah lagi musim A. Lagi musim itu. Gitu ya? Iya. Ajarin no biar gak kaku. Ajarin biar gak kaku. Santukan satu ya. Mak santu. Itu penasaran gitu-gitu nanti kemak. Ingat adiabeta. Coy. Coy. Kalau ini. Coy. Jangan terlalu capek. Dulu katanya pernah bantuin Mbak So. Jualan. Bantuin Bapak jualan Mbak So. Kalau bantuin mana dari kecil A? Pada saat itu kan sekolah juga. Tapi masih bantuin juga gimana? Ya sambil sekolah. Jadi saya sebelum berangkat sekolah. Itu saya harus ngirisin bawang. Saya harus ngirisin seledri. Semuanya harus saya beresin. Berangkat sekolah. Terus di sekolah sambil dagang permen karet. Es, jagung dan yang lain-lain. Pulang. Beresin lagi punya abah. Ini kan selama ini orang-orang salah menilai Kang Sule. Salah dalam artian begini. Kalau salah tinggal cakra. Pengen deh seperti Sule. Terkenal. Lucu. Gini, gini, gini. Kayak raya apa segala macem. Tapi gak pernah tau masa lalunya. Bahwa seseorang itu bisa menjadi seperti ini. Karena ada subah. Ada cerita dibalik. Ini memang pentingnya dimana Kang Sule bisa menceritakan hal ini. Belom dong. Kan belum. Sedih aja belum. Biar naik ratingnya. Dulu ratingnya. Dulu apa? Dulu sempat jualan apa aja? Apa aja? Sule itu apa aja? Punya anekdot, cerita anekdot. Diduitin, nak. Waktu itu. Mau SD, mau SMP. Degang permen karet. Degang jagung bakar. Jagung rebus. Terus lotre ngalamin, nak. Jagang lotre? Iya. Juga? Ngambil rongsokan pernah, nak. Mau apa? Ini pernah juga jualan kayak begini pernah ya? Apa? Oh, ya. Ini gorengan ini. Jadi, saya setiap pulang itu bibi saya degang bala-bala, biwawat. Sama biati. Sate, gorengan. Jadi pulang sekolah. Bawa ke SGO. SGO itu? Sekolah guru olahraga waktu itu. Sekarang udah nggak ada. Jadi ke SGO, ke kantin. Habis itu dapet 50 perak. Gitu. Jadi, setiap hari itu kerja, kerja. Karena bapak saya tuh abah tuh nggak pernah ngasih duit sama saya. Tapi bersyukurnya sekarang sih, A. Sekarang bapak saya. Bersyukurnya sekarang. Karena, jadi apapun itu, ya kita tuh nggak berhenti untuk bekerja mikir. Apalagi ini, apalagi. Karena harus mikir waktu itu. Ya. Jadi, saya ditanya sama abah ya, almarhum. Temen kamu dikasih duit sama orang tuanya berapa? 150, katanya. Udah, udah. Nih gua kasih 50. Gitu. Hah? Kan saya bertanya dong. Kok 50? Gimana caranya lu bisa jadi 150? Nah, awalnya dari situ, A. Oh. Akhirnya ada B.A.D. Waktu itu baru pertama kali punya kulkas. Wah, kulkas B.A.D. ini bikin es aja nih. Katanya. Oh, siapa yang jualin? Udah saya yang jualin. Akhirnya B.A.D. bikin es. Pulang sekolah jual es, apa gitu. Jadi dari 50 perak tuh, bisa jadi 150, A.D. Dedikan abah tuh keras. Cuman ada satu, Gracia, yang... Kok... Yang dikerasin gua, gitu loh. Aku. Ada, oke. Ya, yang lain... Kok enggak? Akhirnya ketahuan sekarang? Jadi semua... Salah mau bener, ya tetap salah. Kenapa tuh? Ya nggak tahu. Mungkin saking sayangnya gitu. Iya. Dia... Atau mungkin dipersiapkan untuk sesuatu, kan? Iya. Kan kadang-kadang... Almarhum itu sampai datang ke rumah. Waktu itu ke rumah saya cerita sama ibu. Nah, kalau sosok ibu sendiri gimana? Wah, itu mah luar biasa lah. Dari kecil juga yang menyelamatin saya dari siksaan abah waktu itu. Karena kalau abah tuh kalau udah nyiksa udah lidi tiga, sarung, ujungnya batu udah. Kalau nakal tuh gitu. Makanya saya tuh rajin kerja. Karena takut disiksa, gitu. Kalau zaman dulu kan kayak seperti itu. Ibu yang bagian nge-back abah? Iya. Ibu yang bagian... Udah, kamunya sih yang bandel. Emang bandel sih, ah? Kamunya yang bandel. Udah. Kalau misalkan kamu nggak mau disiksa sama abah, kamu jangan bandel. Tapi yang saya tahu ya itu. Artinya Sule selalu menjadikan masa lalu itu sebagai pemicu untuk jauh lebih baik di depan. Iya. Termasuk ke bapak juga almarhum waktu keras begitu dulu kesel. Sekarang baru berasakan. Iya, benar. Dulu kesel karena sempat kabur juga, ah. Hmm. Sempat kabur. Menjauh, benar-benar menjauh, Kang? Iya, di jalanan. Terus sampai ya ke dunia-dunia yang nggak jelas waktu itu, gitu, ah. Sedih lah, ah. Kalau kamu nangis, silahkan. Enggak, harusnya yang nangis kan. Enggak harusnya yang nangis, saya nyeritain dong. Iya. Saya coba tahan aja lah, malu pelawak nangis. Iya. Tapi apa sih yang bisa disampaikan dari masa lalu? Maksudnya jadinya kita tuh bisa ngerasain hal itu juga, gitu. Ketika saya jauh dari orang tua, kita bisa ngerasain hal itu juga. Anak-anak kita juga seperti itu apa yang kita lakukan. Jadi saya lebih percaya hukum karma, gitu. Oh, jadi sekarang Sule merasa anak-anak jauh juga karena sibuk, ya? Jadi itulah mungkin balasannya dulu karena saya terlalu jauh dari orang tua. Jadi sekarang juga ngerasain hal itu. Anak saya dikasih sibuk, putri saya dikasih sibuk, yang satu main game. Ya, pasti ada sesuatu yang hilang lah ya. Dan itu mungkin yang pernah dirasakan oleh orang tua dulu. Orang tua dulu. Iya. Jadi saya juga, ya sedihnya di situ. Oh, berarti untungnya keobatinya. Oh, berarti abang juga seperti ini yang ngerasain jauh dari saya, gitu. Kayak Iki kan sebulan sekali baru datang, gitu kan. Kang Sule kan sudah lebih baik apakah ke anak-anak itu menekan atau memaksakan supaya jangan terjadi lagi atau pasrah aja? Enggak. Saya enggak. Saya lebih ke mengutamakan saya sebagai orang tua yang harus selalu deket sama anak-anak, gitu. Jadi nggak terlalu egois, gitu. Pengen dihormati sama anak-anak. Pengen anak-anak itu harus begini, harus... Enggak. Jadi sayanya aja lah. Mau pergi pun anak-anak mau nemuin atau enggak. Yang penting saya nemuin anak-anak. Intinya itu. Jadi inisiatif duluan ya? Iya, betul. Inisiatif duluan. Ini bener nih. Inisiatif duluan. Tuh, gua tuh dikit tapi benar ngomongnya. Sebetulnya, kalau kita ingin bisa berlama-lama menjadi orang sukses, jangan pernah melupakan masa lalu. Karena sadari atau tidak masa lalulah yang membuat kita menjadi hari ini. Betul. Untuk itu, tetaplah bersama kami. Etoksio with BHS. Ya, masih bersama. Etoksio with BHS. Jadi sebenarnya kalau disuruh milih, mau jadi penyanyi, pelawak, atau pembawa acara, atau penari. Kan semuanya bisa tuh kalau dalam lingkungan seni. Udah semua dicoba. Sebenarnya kalau lihat bakat SD sih, penari kan. Penari yang kesetrum kan satu-satunya di Indonesia kan sule. Jadi kalau disuruh milih, gimana? Coba kalau itu dieksplorkan. Goyang kesetrum, gitu kan. Itu bisa jadi sesuatu. Ya kalau disuruh milih, mas susah. Karena kan banyak. Karena kan kalau pilih itu kan dua. Berarti kalau jadi semuanya, saya pilih menjadi manusia lebih baik. Wah. Eh, susah. Tapi kan kalau misalnya Iki sendiri sampai kenyanyi, emang diarahin apa udah kelihatan bakatnya? Dulu tuh karena saya pengen punya penerus, ya kan. Karena kan nggak harus. Saya nggak akan selamanya menjadi seorang pelawak gitu kan. Ternyata hal itu salah. Nggak bisa dipaksakan. Dulu sempat dipaksakan dulu? Sempat ikut dulu Saung Sule. Terus Usman tujuh-tujung. Awas ada Sule. Iki tuh sempat masuk disitu semua. Stepen Chow Junior. Iya jadi host di salah satu televisi. Barang berdua dan yang lain-lain. Saya sebagai jembatan untuk ngasih anak saya. Tapi ternyata dia lebih memilih pengen berbeda dengan bapaknya. Tapi bagus sih. Dia cerdas kalau menurut aku. Kalau aku jadi pelawak, aku nggak bisa selucu bapak aku. Jadi aku harus menjadi seorang penyanyi. Karena bapak aku suaranya jelek gitu. Tapi pernah nggak ngalamin ini? Ngelawak, nggak lucu. Ngelawak, nggak lucu gitu. Waktu itu asosiasi pengacara se-Indonesia. Se-Indonesia tuh. Nah inilah disitu salah materi ya. Gitu. Harusnya kan pengacara itu kita bikin materi tentang pengacara. Ini? Ini yang dibawain materi-materi panggung hajatan. Ini nggak nyambung. Iya itu disitu nggak lucu. Dan beban. Itu sampai saya waktu itu sama I.O-nya sama penitianya. Bu, kalau misalkan kurang memuaskan. Silahkan untuk dipotong gitu waktu itu. Jadi pelawak se-shebat Kang Sule aja sampai ngalamin kayak begitu ya. Pasti akan ngalamin. Orang sesuai siapapun pasti nggak pernah mengalami gagal. Dan ternyata kelucuan itu sebetulnya bukan dari bagusnya materi. Iya. Tapi situasi, suasana, dan juga cara pembawaannya. Cara pembawaan. Le, ini yang luar biasa lagi nih. Nggak semua penyanyi. Ini Sule mah udah jelas kan sebetulnya komisen yang bisa nyanyi. Iya. Ini nggak semua penyanyi bisa duet sama orang luar. Ini mah orang Korea. Korea lagi yang lagi bumi-bumi. Korea kan lagi digandrungin banget tuh. Itu gimana ceritanya awal aja. Waktu di Pejaten, saya pindah ke Pejaten. Saya tuh kan iseng, suka iseng orangnya Indri. Jadi bikin lagu, bikin lagu. Pada waktu itu Putri tuh umur 14 atau 13 tahun lah. Dia tuh gandrung banget sama Korea. Korea, K-pop dia, K-popers nih Putri. Yaudah nggak apa-apa kalau misalkan suka sama Korea. Tapi kamu jangan melupakan bahasa ibu kamu sendiri. Artinya, Sarang Hewatu Aku Cinta Padamu. Abdi Bogoh Kasalira gitu. Akhirnya bikinlah lagu itu. Sok-soan pengen ngajarin orang gitu lah. Mengingatkan jangan sampai lupa sama bahasa sendiri gitu. Sarang Hewatu Ya itu. Aku cinta padamu, Sarang Hewatu Aku sayang padamu, Sarang Hewatu Ho! Abdi Bogoh Kasalira Sarang Hewatu Aku cinta padamu, Sarang Hewatu Aku cinta padamu, Sarang Hewatu Jangan kemana-mana. Tetap di E-Talk Show with BHS! Oke, masih bersama kita di E-Talk Show with BHS! Oke, masih bersama kita di E-Talk Show with BHS! Bisa menciptakan juga. Itu gimana cerita? Isang A, sebetulnya yaudah bikin aja gitu. Coba dong kalau lihat aku kira-kira lagu yang terserita apa? Coba, kalau misalnya buat Gracia Indri Apa lagu yang terserita di mata Kang Sule kira-kira? Apakah kau masih sendiri? Iya Oh Gracia Indri Sudah adakah laki-laki yang mendekatimu? Tapi sayang, aku sudah punya istri Mohon maaf, oh Gracia Indri Gila ya, bikin lagunya cepet banget ya Kalau lihat-lihat aja, lihat aja apa-apa A minor, a minor Biar bagusan dikit Ngap-ngap-ngap-ngap Ngap sekali Ngap-ngap Ngap-ngap-ngap Ngap sekali Ngap-ngap Ngap-ngap-ngap Ngap-ngap-ngap E-engap sekali Diri, dah kasihan udah ngap tua lagi, jadi iseng bikin terus kalo dulu tuh belum tau ya nih cara diedarinya gimana gitu, akhirnya dinyanyiin lah dalam satu sketsa waktu itu, di salah satu stasiun. Saya bayar 20 ribu untuk lagu ngap-ngap supaya jangan dinyanyiin lagi seumur hidup, bisa gak 20 ribu ini, lupain lah soal lagu ngap-ngap. Di masa pandemi ini kalo denda itu gak 20 ribu tapi 20 juta. Enggak tapi inget gak dengan duit 20 ribu ini apa, beberapa tahun yang lalu katanya bayaran Kang Sule itu sempet ngalamin. Oh enggak A, enggak A, bayaran apa? Ngelawak kali nyanyi. Oh enggak A, waktu itu bukan bayaran ngelawak, 10 ribu malahan. Waktu saya nari ke Palembang. Hah? Nari ke Palembang 10 ribu? Iya, 10 ribu ke Palembang. Tahun baru, acara tahun baru. Hah? Udah tahun di Palembang tahun baru pulak? Palembang tahun baru 10 ribu? Tahun 89. Oh. Iya 10 ribu tapi gede banget tuh berasa. Itu kebeli apa 10 ribu waktu itu? Ya enggak lah, aku beli apa-apa disimpen aja di emak waktu itu. Itu ngapain disana? Cuman lucunya gini, waktu ke Palembang saya masih umur sekitar berapa ya? 89 tuh 5 tahun apa 6 tahun lah. Oh. Jadi kesana itu kan naik kapal peri tuh A. Terus dari sini tuh. Peri pake F kali, feri. Kan orang Sunda gak bisa ngomong F. Oh iya. Nah itu ngomong, itu ngomong. Cuman kan capek harus gini F. Naik kapal feri. Naik kapal feri A waktu itu. Nah pas begitu masuk mobil truk kan dari sini ke Merak. Naik truk sampai ke Sumatera A naik truk A. Mobil truk. Pas masuk kapal peri saya tuh gak turun-turun dari truk. Karena takut ditinggalin A. Oh. Padahal naik kapal peri itu masih disitu. Gitu. Terus ngapain disitu tuh? Main kendang atau apa? Jaipongan nari sama main gong waktu itu. Rampak kendang. Jaipongan? Iya. Ajarin. Jaipong gimana? Jaipong tuh gimana? Jaipong. Jaipongan. Ya beda dong kalo laki-laki sama perempuan. Kalo laki-laki tuh dasarnya mincit ya. Mincit tuh kayak misalkan. Nih. Nah. Ini laki-laki. Nih. Gitu. Mincit. Kalo perempuan beda. Nih. Nah. Gitu. Aduh. Hahaha. Udah lah. Saya baru nikah. Hahaha. Nah. Kalo. Untuk 20 ribu. Itu ada kisar sedih waktu itu. Ada lagi. Beda lagi. Jadi. Abah itu sakit 3 tahun gak bisa jalan. Ya Allah. Kalo gak ada saya. Siapa yang belanja ke pasar. Baso dan yang lain-lain. Terus posisi waktu itu. Baso tuh sepi banget. Kan saya nungguin disitu ya. Ngaladangan lah gitu istilahnya. Sedih banget liat emak. Sedih ah. Aduh. Gimana ya buat makan besok gitu. Jam 4 sore. Akhirnya ada lah pelanggan. Waktu itu uang 20 ribu itu. Masih gambar centrawasi. Gila sih ya. Yang lama. Yang lama. Udah lah. Emang Baso katanya. Oh. Uh. Seneng banget. Emang ada yang beli tuh. Yaudah ladangin aja. Emang pusing migren. Emang sampe migren mikirin. Buat makan besok. Karena abah. Udah tergeletak 3 tahun. Gak bisa jalan. Akhirnya ladangin lah. Baso. Udah. Abis itu. Beres bayar. 20 ribu. Semuanya berapa. Dia bilang. 12.500. Karena cuma 2 mangkok waktu itu. Oh yaudah. Kembaliannya ambil aja. Uh. Seneng banget. Pulang lah. Emang. Ini alhamdulillah dapat nih. Bisa beli beras. Terus itu. Kasih si emang. Emang nangis waktu itu. Ini duitnya beda. Ternyata itu duit palsu. Beneran palsu kan? Beneran palsu. Beda sama duit yang lain tuh beda. Terus ditanyain sama. Papi Londah waktu itu. Dia tuh orang yang kompeten dalam hal itu. Papi ini duit beneran atau. Palsu. Wah ini ketipu katanya ini duit palsu. Sedih banget itu. Satu seharian gak ada yang beli. Gila ya. Eh nangisnya disini dong. Kenapa dia keluar air matanya dari sini. Nahan aja saya biar gak sedih. Kalau misalnya yang dipunya nonton. Ya Depan. Takutnya kayak injek kan. Kalau menurut aku luar biasa. Padahal yang sedih tuh. Sule ya pada waktu itu. Tapi emak tuh tegar. Emak tuh super yang kesabarannya tuh luar biasa. Apapun yang terjadi gitu. Ya udah. Masih ada hari esok. Emak bilang. Ya terus. Tapi ini kita ketipu emak. Kita harus cari orangnya. Gak perlu dicari orangnya. Biarin orang nipu kita. Yang penting kita. Jangan sampai punya kelakuan seperti itu. Itulah luar biasa. Banyak ilmu lah dari emak. Jadi memang ini karena luput dari cerita pemberitaan. Harusnya emak dihadirkan disini. Emak. Emak. Emang belum di calling. Tapi Kang. Ada juga berita-berita yang mengatakan. Katanya Kang. Itu orang yang kacang lupa kulit. Bener gak sih Kang? Terus mesti ngapain kita ngurusin hal itu. Selama kita masih bisa membantu orang-orang yang pernah dekat dengan kita. Gitu. Karena kan kita gak bisa. Ngejelasin satu pesatunya. Untuk membantu mereka. Kita. Untuk membahagiakan mereka gitu. Kita masih banyak yang harus kita bantu. Dan tidak hanya. Mereka yang. Jadi. Gimana ya. Kayak AA lah gitu. Yang minimal. Kalau aku tuh minimal. Ingat lah gitu. Ibaratnya punya program. AA. Yang nulis. Kayak Rudy Sipit juga sama. Rudy Sipit dan lain-lain. Nulis dan lain-lain gitu. Karena. Banyak banget yang berjasa sama. Ya itu banyak banget gitu. Jadi ya mohon maaf kalau misalkan dalam hal pertolongannya agak kurang. Tapi kalau orang bilang kacang lupa sama kulit ya gak apa-apa. Toh udah ada peribahasa itu. Kita gak bisa mengklarifikasi itu dengan sempurna gitu. Ya udah biarin aja. Ya. Dan memang kalau figur selebritis kayak kita ini kan pasti kan berita-beritanya. Kita doang kan ya. Iya. Kayak kita doang ya. Iya. Sorry ya. Selebritis lagi ngobrol. Selebritis. Kang Sule itu katanya dulu pernah ngamen. Pernah. Kayaknya semua dilakuin Kang. Iya. Dan pada saat ngamen yang sering dinyanyiin itu adalah lagunya Ayah. Iya bener. Apa ngasih? Bener bener. Bener ya. Dimana... Nek... Akanku cari... Bisa naik satu lagi. Naik. Dimana... Akanku cari... Bisa naik satu lagi. Satu lagi naik. Dimana... Akanku... Naik satu lagi. Aku menangis... Seorang... Diri... Gitu ah. Eh udah cukup. Baru... Baru dia... Baru dia... Dia mau gitu loh. Iya. Saya sengaja berhentiin karena dia pengen nyanyi. Adik itu... Nyanyi bagus. Tapi sulit nyari nada. Dasar. Udah gitu... Giliran nadanya tinggi dikit... Bibir geter udah. Itu bener ah. Tapi kenapa lagu itu sih yang sering dibawain? Karena yang ternyanyi... Dulu tuh disuguhin lagu itu sama... Abah tuh... Di radio... Mau ditip. Jadi... Apal gitu. Kalo dulu kan... Belum ada... Nulis lirik. Sekarang gak bisa di memo. Nulis lirik. Terus bisa... Lirik langsung gitu. Karena terngiang nyanyi orang tua begitu. Ternyanyiang. Mungkin pada waktu itu juga salah-salah. Hahaha. Iya. Ini jadi infrasi kita semua. Terutama untuk orang tua. Maka kita ajarilah anak. Biasakan anak dengan sesuatu yang baik. Supaya anak-anak kita juga mencontoh kita. Meku kita dengan hal yang baik. Jadi... Jangan kemana-mana. Tetap bersama e-talk show with... BHS. Yooo... Masih di e-talk show with... BHS. Ya. Dan masih bersama Kang Sule. Yang selain terjun ke dunia... Seni hiburan juga sempat berbisnis. Katanya. Masih gak Kang? Ada usaha lain selain Kang Sule nyanyi. Pasti ada bisnis kalo gak salah. Dulu. Dulu. Sekarang kan punya agensi atau apa? Manajemen. Ah ya itu. Itu bantu temen-temen lah biar gak dikatain kacang lupa sama kulit gitu. Sekarang lagi coba kontrakan lah gitu. Biar kan gak selamanya. Kok kontrakan sekarang? Di dunia hiburan gitu. Cuman kontrakan juga kan buat anak-anak. Betul. Itu berapa pintu? Satu pintunya mah. Gak banyak. Karena kan kalo kontrakan kecil pintu udah 8 gimana? Gak enak. Itu deh yang nanya deh. Biasanya kalo kontrakan kan ada berapa pintunya gitu. Ada berapa banyak pintunya. Gitu. Ya lumayan lah. Makanya kalo nanya yang benar. Sama. Sama. Baru sih jadi berdua episode jadi boleh berpengalaman. Ada yang 24 pintu. Ada yang 15. Ada yang 18. Dari 4 itu ada yang 24 pintu. Jadi lumayan juga tergantung dari keinginan kita sih sebetulnya. Itu tuh buat anak-anak. Jadi punya iki 24 pintu. Jadi udah dipersiapkan. Ya ricuan perdi. Tinggal satu lagi untuk perdi. Nanti berarti perdi juga nak. Satu rumah ada. Tapi kalo gitu nyari-nyarinya di daerah-daerah Jakarta atau mendingan di luar Jakarta sih Kang? Kebetulan aku kan banyak tanah dan rumah di Cimahi. Jadi memanfaatkan itu aja. Iya. Jaga jarak sini aja kan. Ini kenapa sih? Engga biar hidup obrolannya kesana mulu. Kalo gini kan pertanyaan gue kan ngobrol masih liat tuh liat. Ya boleh. Itu untuk anak-anak kan semuanya. Tapi bagus juga sih Kang. Tapi bagus juga sih kalo misalnya kontrakan gitu kan gak akan pernah kosong. Emang kan untuk ini gak sih apa. Untuk ya warisan anak-anak. Ya buat anak-anak. Iya itu paling penting banget sih. Tapi mau bikin bisnis lagi gak sih Kang yang lain? Tapi gak tau Kang Diki. Kang Diki kira-kira... Kang Diki kira-kira... Mu... Tundung. Ya memang gitu. Ya? Iya. Nah... Jadi... Jadi sempetnya saya harus cerita ini. Memang ini penyakit udah lama. Gak tau betul. Gak tau betul. Gak tau betul. Gak tau betul. Gimana sih? Kebanyakan aja itu satu emsi dapet katanya? Oh enggak A. Enggak sampe segitu. 1,5. Eheheheh... Lebih dong. Dari 1 m berarti lebih dong. 1,5. Dinikmatin aja lah. Namanya juga manusia populasi turun naik. Tapi... Sekarang kan masa pandemi. Itu ada gangguan gak? Ada. Jujur ada. Ada uang yang masih nyangkut juga, yang belum turun. Terus sekarang juga program-program juga karena banyak program yang karena mungkin situasi sekarang udah pake masker sulit kalau untuk pelawak itu. Karena kalau saya tuh pikirnya selain kita dapet honor juga kepuasan batin juga perlu. Jadi ya repress dululah, nanti pas udah corona gak ada barulah. Baru itu ya karena itu ya. Tapi kira-kira yang namanya usia, kalau bicara usia, Kang Sule mungkin gak usia bisa menghentikan Sule berkarya? Sampai kapan? Ada target kapan misalnya? Setahun lagi, dua tahun, mungkin gak gitu? Atau berjalan aja terus? Ya gak tau, kita kan mati gak tau kapan nak. Kalau udah mati, meninggal ya berarti saya selesai. Berarti hanya kematian yang bisa memutuskan karya. Betul. Dia tetap akan terus berkarya? Iya. Untuk itu, mari kita berkarya. Bener gak berkarya? Susah ya kalau di politik tuh orasi terus ya. Iya. Udah gak, udah. Tapi bener loh, tapi bener keliatan ngap ya. Nah gimana aja sih? Kang Sule terima kasih banyak udah hadir. Terima kasih. Pastinya salam keluarga, bahagia selalu sama istri. Pastinya sehat yang penting. Amin, amin. Nah karena kita masih dalam rangka ulang tahun di V1 yang ke-13. Ayo, aku udah menyediakan suka disco kan? Nah, suka disco. Paneh. Wah, saya mah dari dulu gak pernah kayak kedugem-dugem kayak gitu berisik. Oh, jadi gak pernah kedugem? Enggak, akhir aja mahal disana. Ngobrol aja teriak-teriak ya kan? Tapi kan. Joget-joget gitu. Ma, gimana? Hah? Sehat? Iya, diri. Jadi kayak ngobrol sama bolot. Kang, ini kan ulang tahun TV1 nih. Ada yang mau disampaikan gak? Ya, buat TV1. Harapan. Harapannya. Semoga TV1 tetap menjadi televisi nomor satu ya. Dan semoga Italk Show tetap terus berjalan. Terutama Kang Diki. Mudah-mudahan juga, bukan cuma news, tapi komedi juga nanti Kang Sule disini. Ya. Ada program komedi khusus kompo. Komedi politik misalnya. Misalnya. Iya, misalnya. Udah ada nih, udah ada di otaknya nih. Kalau kreatornya jago. Terima kasih banyak Kang Sule. Sekali lagi selamat 10 tahun untuk TV1. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih.